hai oke teman-teman kembali lagi ke sebetulnya ini yang pertama kali untuk mereka yang berkelas spesifik mungkin hari ini kita akan belajar cara menginstall aplikasi yang mirip seperti Corel tapi bukan karena CorelDRAW seperti yang anda tahu berbayar dan kami disini untuk pemakan yang gratis oke silahkan buka Google nya lalu menulis Inkscape jadi aplikasi Inkscape ini adalah aplikasi faktor grafis yang relatif gratis jadi kalau untuk mendownload bila mencet download version lalu kita ke bawah sini ada Microsoft Windows desktop mungkin kalau kalian memakai Apple ada juga disini ada disk image atau Linux mungkin yang memakai Linux gak apa-apa ada juga jadi kalau saya pakai Windows di sini juga ada 32 bit atau 64 bit nah cara mengetahui git dari komputer kita adalah kita tulis pencet Windows R lalu tulis di sini kita bisa melihat Windows berapa bit nah kalau saya mendingan punya pada 64 bit di sini mungkin dirumah kebanyakan 64 bit tapi nggak ada yang takut Jadi saya menaruh disini klik 64 bit di IEksi atau 7Z tapi kalau saya mendingan 7Z untuk dirumah di X saja jadi kita klik saja Oke selesai Langsung saja buka aplikasinya disini Lalu boleh membaca ini tapi saya sudah membaca dari awal I agree Lalu klik add inkscape to the system path for all users Kalau all users untuk semua akun Kurut user untuk akun yang ini Mungkin untuk kenyamanan bisa create inkscape desktop item Jadi nanti di desktop mengeluarkan sebuah ikon inkscape Disini installnya boleh dipindahkan Kalau saya di C saja Langsung kita install Mari kita menunggu dulu Oke Kalau sudah Kita finish Saya akan memberikan sedikit introduksi ke aplikasi inkscape ini Dan apa yang dapat dilakukan di dalam aplikasi gratis ini Insya Allah bisa lebih bagus dari CorelDRA Oke Oke Pertama Ada toolbar di sebelah kiri Ini semua Alat-alat yang dapat dipakai nanti Membuat bentuk Membuat bentuk Lalu di bawah ada warna-warna yang nanti bisa mengubah bentuk-bentuk ini Lalu di sebelah kanan ada Alat-alat yang dapat dipakai untuk mengubah dokumen Seperti membesar-kecilkan kertas Atau menggunting gambar Menge-print Save Membuka file Dan lain-lain Nah Di atas ada file Kalau mau save Di sini Ada Dan lain-lain di sini Nanti kita Bahas Barang-barang Oke Oke untuk saat ini Itu saja Untuk nanti kita belajar Cara membuat Bentuk-bentuk Simple Insya Allah Untuk sekarang kita Sampai situ saja Jadi tugasnya adalah Menginstall Aplikasi Inkscape ini Lalu Sudah Lanjutnya Minggu depan Saja dari saya Selamat Mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan